Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai gengs, ketemu lagi di channel youtube Andrei Fitra Kuniawan Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya Oke geng, pada konten kali ini saya akan mereview penghasilan youtube nya Baimpaula dan Rans Entertainment Buat kalian yang belum subscribe channelnya Baimpaula dan Rans Entertainment Jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya Dan channel ini juga Andrei Fitra Kuniawan Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya Tentu saja disini saya akan mereview nya berdasarkan data dan fakta yang bersembar dari socialblade.com Oke langsung saja kita beralih ke socialblade.com Untuk yang pertama, saya akan mereview socialblade nya Baimpaula Disini kita lihat Baimpaula telah mengupload video sebanyak 906 video Kemudian subscribernya mencapai 15,7 juta subscriber Kemudian dari 906 video itu, total video pesinya Baimpaula mencapai 2,226,328,254 views Atau penonton Country atau negaranya tentu saja Indonesia Tipe channelnya Baimpaula yaitu Entertainment atau Hiburan Pertama kali Baimpaula bergabung dengan Youtube pada tanggal 4 Juni tahun 2016 Jadi sekitar 4 tahun yang lalu Kemudian kita beralih ke total grade nya Total grade nya Baimpaula yaitu A Kemudian ranking socialblade nya Baimpaula menempati peringkat 646 dunia Lalu ranking subscribernya Baimpaula berada di peringkat 293 dunia Kemudian ranking video pesinya Baimpaula berada di peringkat 1450 dunia Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia menempati peringkat 7 Lalu ranking entertainment nya atau tipe channelnya Baimpaula berada di peringkat 86 dunia Semoga kedepannya total grade dan rankingnya Baimpaula meningkat terus ya Kemudian geng dalam 30 hari terakhir subscribernya Baimpaula mencapai 400 ribu subscriber Turun 33,3% Kemudian dalam 30 hari terakhir juga video pesinya Baimpaula mencapai 113,751 juta views atau penonton Turun juga 30,8% Semoga kedepannya subscriber dan video pesinya Baimpaula kembali meningkat ya Kemudian kita beralih ke asimasi atau perkiraan penghasilan per bulan Dan asimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Baimpaula dari Youtubenya Asimasi atau perkiraan penghasilan per bulannya itu mencapai 28.400 dolar sampai 455.000 dolar Sedangkan asimasi penghasilan per tahunnya Baimpaula itu mencapai 341.300 dolar sampai 5,5 juta dolar Kita lihat Di sini masih dalam mata uang dolar Ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini Jadi asimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang minimum itu 28.400 dolar Dikali 14.500 rupiah Nilai dolar hari ini jadi totalnya 411.800.000 rupiah Sedangkan asimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 455.000 dolar Dikali 14.500 rupiah Nilai dolar hari ini jadi totalnya 6.597.500.000 rupiah Lalu asimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 341.300 dolar Dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 4.948.850.000 rupiah Sedangkan asimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 5,5 juta dolar Dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 79.750.000 rupiah Jadi itulah geng review estimasi atau perkiraan penghasilan youtube-nya Baimpaula Selanjutnya langsung saja kita beralih ke social blade-nya Rans Entertainment Di sini bisa kita lihat sama-sama Rans telah mengupload video sebanyak 1537 video Subscribernya mencapai 17,2 juta subscriber Lalu dari 1537 video itu totalnya Rans mencapai 2.992.171.670 views atau penonton Country atau negaranya tentu saja Indonesia Tipe channelnya Rans Entertainment yaitu Entertainment atau hiburan Pertama kali Rans Entertainment bergabung dengan youtube pada tanggal 27 Desember 2015 Jadi sekitar 5 tahun yang lalu Kemudian kita beralih ke total grade-nya Total grade-nya Rans Entertainment yaitu A Kemudian ranking social blade-nya Rans berada di peringkat 739 dunia Lalu ranking subscribernya Rans Entertainment menempati peringkat 244 dunia Lalu ranking video piece-nya Rans Entertainment berada di peringkat 949 dunia Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia menempati peringkat 4 Kemudian ranking entertainment-nya Rans berada di peringkat 63 dunia Semoga kedepannya ranking-nya akan naik ya Kemudian dalam 30 hari terakhir Subscribernya Rans Entertainment mencapai 400 ribu subscriber Tidak mengalami kenaikan atau penurunan Semoga kedepannya mengalami kenaikan ya Dan dalam 30 hari terakhir juga Video piece-nya Rans Entertainment mencapai 110,115 juta views Turun 12,4% Semoga kedepannya video piece-nya mengalami kenaikan Oke kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan Dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Rans Entertainment dari Youtube Jadi estimasi penghasilan per bulannya itu sekitar 27.500 dolar sampai 440.500 dolar Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Rans Entertainment dari Youtube itu sekitar 330.300 dolar sampai 5,3 juta dolar Karena disini kita lihat estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang per tahunnya masih dalam mata uang dolar Eketobak mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini Jadi estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang minimum itu 27.500 dolar dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 398.750.000 rupiah Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 440.500 dolar dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 6.387.250.000 rupiah Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 330.300 dolar dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 4.789.350.000 rupiah Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 5,3 juta dolar Dikali 14.500 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 76.850.000 rupiah Wow banyak sekali geng Jadi itulah review penghasilan youtube-nya Baim Paula dan Rans Entertainment Jadi ini masih estimasi ya geng Masih perkiraan penghasilannya Jadi yang tau penghasilan hasilnya hanya mereka ya Baim Paula dan Rans Entertainment itu sendiri Oke geng Tetap support channelnya Baim Paula, Rans Entertainment Dan channel ini Andre Vitar Kuliawan Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya Apabila dari kalian ada yang ingin Merequest apalagi mau di review Silahkan komen di bawah ini Mohon maaf apabila dalam video ini ada salah kata Saya memohon maaf Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!